Saudara menolak pergantian kepala Puskesmas, warga desa Tanoyan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bola Angmongondo, Sulawesi Utara marah dan menyegel Puskesmas di desa Tanoyan. Akibatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut lumpuh total. Dengan membentangkan sepanduk dan potongan kayu di pintu masuk Puskesmas sebagai bentuk penolakan, puluhan warga desa Tanoyan di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bola Angmongondo, Sulawesi Utara menyegel Puskes di desa setempat. Setiap pintu di Puskesmas tersebut juga disegel oleh warga, akibatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas lumpuh. Aksi ini dilakukan puluhan warga desa Tanoyan sebagai bentuk penolakan pergantian kepala Puskesmas oleh pemerintah Bola Angmongondo. Selain itu warga juga kecewa banyak ASN di desa Tanoyan dimutasi tanpa ada alasan yang jelas. Banyak alasan kenapa masyarakat membuat reaksi seperti ini. Yang pertama, dengan tindakannya bupati seperti ini, memutasi semua ASN yang tanpa alasan, tanpa prikemanusiaan, membabibuta, itu yang kami tunjukkan sekarang. Apakah kinerja Puskesmas di sini, apakah kurang pelayanannya, apakah ada komplenan dari masyarakat, seperti itu apa, merosot pelayanan-pelayanan di sini, kan tidak Pak. Malah Puskesmas di sini semakin maju. Makanya di bulan Juni ini akan dijadikan rawat inap Puskesmas ini. Jadi, apa sih alasan yang sebenarnya? Warga mengancam jika tuntutan mereka tidak dihindahkan oleh pemerintah Kebupaten Bola Angmongondo. Warga tetap menyegel Puskesmas tersebut dan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Aksi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian Puskesmas. Tim Liputan Kompas TV, Sulawesi Utara